Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Askalupi Baiklah pada hari ini kita akan membahas soal pedagogik Bagi yang ingin mengikuti pre-test, test P3K dan lain sebagainya Mari kita simak bersama-sama soal pedagogik yang akan kita bahas pada hari ini Mulai dari soal yang pertama adalah Pada sebuah rancangan pembelajaran Tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran Maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran Melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras Berupa komponen input, proses, dan output B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran Dan menggali informasi melalui diskusi Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras Berupa komponen input, proses, dan output secara benar D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras Komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran Dan menggali informasi melalui diskusi Materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan Oke, dari beberapa pilihan ini Kira-kira yang mana yang benar Jawabannya adalah Yang B Yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran Dan menggali informasi melalui diskusi Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar Pembahasannya Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran Hendaknya memenuhi kaedah A, B, C, D Yaitu yang pertama mulai dari audien, behavior, kondisi, dan degree Jadi jawabannya adalah B Jadi soal yang nomor 2 Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran Pokok materi tentang unggas Seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran Agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas Mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas Ada pun pilihan strategi pembelajaran Untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut Yaitu strategi pembelajaran deduktif Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut Mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta B. Prosedur C. Keterampilan D. Konsep E. Prinsip Jadi jawabannya adalah Yang D Yaitu adalah konsep Dimana pembahasannya Tujuan pembelajaran yang meminta siswa Dapat mendefinisikan hewan unggas Mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas Termasuk jenis materi berupa konsep Masuk ke soal nomor tiga Rencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh Untuk dapat menemukan materi yang dipelajari Dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari Sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif B. Inquiry C. Problem Solving D. Discovery E. Konstektual Jadi jawaban yang benar itu adalah E. Konstektual Dengan pembahasan Untuk menjawab soal di atas Pertanyaan harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristik sebagai berikut Dimana model konteksual itu adalah Konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya Dengan situasi dunia nyata siswa Dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan Yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Soal selanjutnya Seseorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif B. Evaluasi sumatif C. Evaluasi selektif D. Evaluasi diagnostik C. Evaluasi penempatan Jadi jawaban yang benar adalah evaluasi sumatif Pembahasannya Berdasarkan tujuannya Jenis evaluasi itu dibagi beberapa jenis evaluasi Mulai dari evaluasi diagnostik Evaluasi selektif Evaluasi penempatan Dan evaluasi formatif Serta evaluasi sumatif Dimana evaluasi sumatif itu adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa Soal berikutnya Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud Agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru Saat memilih materi pembelajaran A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi asal, dan indikator B. Menganalisis potensi peserta didi Relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual peserta didi D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didi Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran A. Relevansi dengan kebutuhan peserta didi Dan tuntunan lingkungan, alat, dan sumber bahan, dan alokasi waktu Jadi jawaban yang benar adalah Yang A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator Dimana langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran Dimulai dari Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator Selanjutnya mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran Memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian Memilih sumber materi pembelajaran sementara Potensi peserta didi Relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan persepiritual peserta didi Perkembangan bagi peserta didi, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran Serta terakhir, relevansi dengan kebutuhan peserta didi Dan tuntutan lingkungan alat dan sumber bahan Dan alokasi waktu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi Tetapi prinsip dalam memilih materi Oke, sekian terima kasih teman-teman Sampai jumpa di materi selanjutnya